Pada soal ini, kita mengetahui ada sebanyak 6 permutasi Dari urup-urup O, S, N, M, A, T Jika semua permutasi tersebut diurutkan secara abjad Dari A ke Z, maka O, S, N, M, A, T Pada urutan ke Nah, disini kita mengetahui untuk 6! Yakni sama dengan 720 Nah, untuk rumus! Yakni N! Faktorial itu sama dengan N Dikali N dikurang 1 Dikali dengan N dikurang 2 Dikali titik-titik hingga Dikali 2 Dikali 1 Maka, kita dapatkan nilai 6! Sama dengan 720 Dan selanjutnya Kita akan menempatkan pada Urup pertama adalah A Urup pertama M Urup pertama N Urup pertama O Dan urup pertama S Urup pertama T Yakni Untuk Urutan 1 sampai 120 Adalah urut pertamanya adalah A Dan untuk urutan 121 Hingga 240 Urut pertamanya adalah M Untuk Urutan 241 Hingga 360 Urutan pertamanya adalah M Dan seterusnya Dan Karena kita mengetahui OSN Mat Yakni urutan Urutan Urut pertamanya adalah O Maka Kita menggunakan urut O Di sini Selanjutnya kita akan mengurutkan Untuk urut kedua Nah, di sini Untuk pengurutannya kita Menggunakan yakni Banyak cara Dari Pengurutan OSN Mat Yakni sebanyak 720 Maka Kita bagi 720 dengan 6 Karena banyak Urut untuk OSN Mat Sama dengan 6 urut Maka kita dapatkan Yakni urutan seperti ini Nah, selanjutnya Untuk urut O Sebagai Urut awalan Dan Karena kita sudah memiliki Urut O pada awalan Maka bersisa A M NST Nah, kita urutkan untuk Urut pertama Yakni urutan 361 Hingga 384 Kita menggunakan Untuk urutan dari O ini Adalah dari 361 Hingga 480 Yakni Sebanyak 120 Urutan Maka kita bagi dengan 5 urut yang bersisa Maka Masing-masing memiliki 24 urutan Maka urut A Dari urutan 361 Hingga 384 Untuk urut Urut Kedua M Yakni 385 Hingga 408 Dan seterusnya Nah, karena kita ketahui Untuk urut kedua dari OSN Mat S Maka kita akan menggunakan Untuk urut S Di sini Nah, kita memiliki Banyak Yakni sebanyak 24 urutan Nah, kita akan membaginya Dengan Urut sisanya Yakni Karena kita sudah memiliki Untuk urut O Urut pertama S Urut kedua Maka bersisa A, M, N, T Untuk urut ketiga Nah, kita memiliki 24 Urutan untuk S Sebagai Urut kedua Maka kita bagi dengan 4 Maka masing-masing urut ini Memiliki 6 urutan Untuk Urut A Memiliki urutan 433 Hingga 438 Dan seterusnya Nah, untuk urut ketiga dari OSN Mat adalah N Maka kita gunakan untuk Urut N di sini Nah, karena kita sudah mempersempit Urutannya Yakni dari urutan 445 Hingga 450 Maka didapatkan Maka didapatkan Untuk urutan 445 Yakni O, S, N, A, M, T Karena kita urutkan Sesuai Abjad Dan untuk urutan 446 Adalah O, S, N, A, T, M Dan untuk urutan 447 Adalah O, S, N, M, A, T Nah, kita mendapatkan Untuk urutan 447 Yakni O, S, N, M, A, T Maka Untuk O, S, N, M, A, T Berada pada urutan 447 Sampai jumpa Di pertanyaan selanjutnya S, N, M, A, T